Berk, kekasih Tang Mo Nida ungkap pesan menyayat hati. Kematian Tang Mo Nida masih meninggalkan luka bagi orang terdekatnya, termasuk sang kekasih, Berk. Selama proses pencarian artis Thailand itu, sosok Berk selalu ikut membantu. Berk juga tidak henti-hentinya berdoa di pinggir sungai Chow Praia. Pada Sabtu, tanggal 26 Februari tahun 2022 lalu, saat jenazah Tang Mo ditemukan, tangisnya pecah dan berhasil membuat netizen merasa ikut merasakan betapa kehilangannya sosok yang begitu dicintai Berk. Berk juga terlihat sempat membungkuk dan memeluk jenazah Tang Mo sebelum dibawa oleh kendaraan tim penyelamat. Berk juga sempat berulang kali mengucapkan terima kasih kepada tim penyelamat yang telah berhasil menemukan jenazah kekasihnya. Berk diketahui telah mengenal Tang Mo Nida selama 10 tahun lamanya. Selama itu pula Berk selalu mencintai Tang Mo. Tahun 2013 lalu, Tang Mo menikah dengan aktor Pakin Hamli Laisak dan bercerai di tahun 2015. Setelah bercerai, Tang Mo dan Berk menjalin asmara. Berk diketahui berpacaran dengan Tang Mo selama 2 tahun terakhir. Dalam sejumlah video wawancara di acara hiburan televisi Thailand, dengan gamblang Tang Mo mengungkap sosok Berk adalah pria yang baik. Berk diketahui merupakan orang yang membantu Tang Mo Nida saat dirinya terpuruk usai kematian sang ayah beberapa tahun silam. Tang Mo sendiri diketahui memiliki hubungan yang begitu dekat dengan ayahnya. Setelah ayah dan ibunya bercerai, Tang Mo diurus oleh sang ayah, maka tidak mengherankan jika hubungannya dengan sang ayah begitu dekat. Sampai saya tidak merasa berada di titik terendah dalam hidup saya, tapi dia masih tetap melihat saya, orang yang menderita bersama kita seperti itu sulit ditemukan dan saya merasa bahwa orang ini sangat penyanyang, kata Tang Mo Nida dalam sebuah acara hiburan di televisi. Di sisi lain, semenjak ditinggal pergi oleh sang kekasih, Berk melalui Instagramnya mengunggah sejumlah foto kenangannya bersama Tang Mo. Dalam sebuah unggahan Berk, ia mulai mentek sosok Tang Mo di akun Instagramnya. Padahal Berk sebelumnya tak pernah mentek akun Tang Mo Nida ketika mengunggah fotonya mereka lantaran malu. Sebab, Tang Mo Nida adalah sosok artis besar di Thailand sedangkan dirinya bukanlah siapa-siapa. Dulu kamu bilang kalau saat mengambil foto, ayo tag kamu juga. Lain kali Berk akan sering menandai Mo, panggilan Tang Mo, sayang, tulisnya disertai emoji hati. Dalam unggahan lainnya, Berk juga mengunggapkan kerinduannya kepada sang kekasih. Dia sempat mengunggah foto Tang Mo yang menggunakan topi, celana panjang hitam dan kaos putih serta tote bak di pundaknya. I miss you, tulis Berk. Sikap Berk pun sempat dipuji oleh salah satu pembawa acara di Thailand. Dia mengunggap bahwa satu-satunya orang yang tidak pernah memanfaatkan ketenaran Tang Mo adalah sosok Berk. Selama berpacaran dengan Tang Mo, Berk diketahui merupakan sosok yang anti-kamera. Setelah kematian Tang Mo, Berk diketahui tidak pernah menemui media dan selalu menolak wawancara. Hanya ada satu orang yang tidak mendapatkan keuntungan dari kematian Tang Mo, yaitu Berk, kekasih Tang Mo, kata pembawa acara itu.